Kalau yang Mirzani ke rumah saya, itu jangan ngomong aja datang. Nah kedua, ini kan si NM yang namanya, yang gak pernah kenal kalau rumah sampah ini. NM, dia bilang katanya anaknya yang biaya rumah saya. Anaknya aja yang mumpang rumah saya, saya gagal. Memanas persetiran antara Nikita Mirzani dengan keluarga Bajideh, Ayah Bajideh secara terang-terangan menanggapi statement yang diberikan oleh Nikita Mirzani yang akan merobohkan rumah Bajideh jika nantinya Bajideh ditetapkan menjadi tersangka. Dan yang paling menarik adalah statement yang disampaikan oleh Ayah Bajideh yang sebelumnya menyebut, diduga itu adalah Nikita Mirzani sebagai manusia plastik, Iblis, dan yang baru-baru ini mengkonetasikan NM dengan sampah. Ini kalau misalkan Bajideh jadi tersangka, emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Bajideh? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh gak dirobohin rumahnya? Tapi katanya gak bisa masuk mobil penyancunan rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merubohin rumah ini. Pak, coba Pak Umar jawab, ini ada pertanyaan luar tahun banyak ke saya. Masalah rumah Bapak yang mau dirubuhin. Nah iya. Boleh Pak, ada ketengah. Aduh ketengah boleh Pak Umar. Ada ketengah boleh Pak. Kan kemarin ngomong. Iya betul. Ketengah boleh Pak. Ketengah boleh. Yang kemarin ngomong, katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil gak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan berubuhin rumahnya. Silahkan Pak, jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya, itu jangan ngomong aja dateng. Nah kedua, ini kan si NM yang namanya. Iya gak pernah kenal kalau yang sama sampah ini. NM. Dia bilang katanya anaknya yang biaya rumah saya. Nah anaknya aja yang ngumpang ke rumah saya. Saya gagahin. Jadi, itu udah gak mungkin lah. Suruh Jack. Jangan dia keluar-keluar di semua. Difi. Ya, suddifi. Manalah. Langis bayarin hutang. Roli itu tidak pernah hutang. Kenapa itu? Wah, kalau masuk ibunya bayarin. Kalau mau bayarin ya anaknya itu. Ya digagahin. Dikasih napa. Nggak disimu kerja. Jadi, orang itu yang masuk di akal gitu. Jadi, buang itu gak benar gitu. Itu penggunaan-banggul itu gak benar hutang semua orang. Maksudnya mau bayarin. Jadi, nangis kesana sini. Orang yang gampang-nangis, gampang itu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM, mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran ya sih? Coba, coba. Coba. Jangan ngomong aja berumah. Coba. Coba ada kekhawatiran hatinya sempat. Saya nunggu. Oh, jadi itu rumah ya om? Oh, om. Jadi, ijimnya itu lebih kecil dari gang saya juga dia. Secara terpisah, Nikita Mirzani memberikan balasan cukup menohok pada ayah Fadel Bajideh yang telah melontarkan kata-kata tak pantas dengan statement Nikita Mirzani yang akan merobohkan rumah Fadel. Syuka banget yang bahlul-bahlul begini. Ha, siap-siap rumah dirobohin. Siap-siap. Well, tunggu kejutan. Katanya mau kencengin gesper kan. Sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubohin rumah lo. Pokoknya nanti saat gue live rubohin rumahnya si monyet itu ya. Si Fadel, keluarga gembel, keluarga bau, keluarga beruk, keluarga blow on, keluarga iblis, dajal, miskin, melarat. Gue bakal live. Menang. Akan gue tepati janji gue. Don't worry. Eh, bapaknya Fadel. Lo ngaca nggak? Muka lo tuh kayak haram jadah. Ya. Sama monyet aja, masih cakapan monyet daripada muka lo. Bilang-bilang melarat, melarat. Lo yang melarat. Lo, lo pembawa sial. Kalau emang lo orang tua yang bener. Ya, udah tau, emaknya nggak suka. Kenapa anak lo nggak dilarang buat ngedeketin anak gue selama dia di UK? Hah? Gue blok! Nggak anaknya, nggak bapaknya. Ya, semuanya PA. Bah, lul. Lo abis ngunyah apa? Ngomong begitu. Abis ngunyah kemenyan lo. Eh, bapaknya Fadel, miskin, gembel. Yang jelek juga yang bau. Gue rasa bau. Udah bukan bau mayap lagi. Udah bukan bau uang sangit. Hah? Bau bandar gebang lo pada tau nggak? Lo lihat ya. Sampai ada pengiriman-pengiriman uang. Gue rubuhin rumah lo. Meskipun hari ini kita, Mirzani, sedang berlibur di Taman Safari Bogor bersama putranya, namun ia tetap memantau perkembangan kasusnya. Ya, ini kasus yang ia laporkan dengan telapor Fadel Bajideh yang sekarang melakukan pengaduan ke Propam bersama sang pengacara Rasman Arif Nasetyon. Dan yang paling menarik adalah statement-statement yang dibangun baik oleh Rasman maupun keluarga Fadel Bajideh. Dan disini juga terlihat ayah Fadel Bajideh terpancing dengan lontaran-lontaran penggiringan opini yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Hingga beberapa kali dia secara terang benderang menyebut Nikmir dengan beberapa kata-kata yang sebenarnya tidak pantas. Sebagai balasan atas apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani untuk melindungi putrinya Laura Mirzani. Tentu dengan niat Nikita Mirzani merobohkan rumah Fadel apabila terbukti ada aliran dana dari Laura Mirzani. Kepada Fadel maupun keluarganya itu akan dilakukan sudah disampaikan berkali-kali baik secara live maupun setelah ia selesai melakukan BAP di Poles Metro Jakarta Selatan. Di hari ini ayah Fadel Bajideh memberikan tanggapan atas statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani tersebut. Ia menunggu kapan Nikita Mirzani akan melakukan hal itu yakni merobohkan rumah Fadel Bajideh. Karena dirinya ayah Fadel yakin bahwa tidak ada uang dari Laura Mirzani untuk keluarganya. Dan juga yang tak kalah menarik statement yang selalu keceplosan disampaikan karena emosi kali ayah Fadel yang menyebut NM sebagai manusia plastik, iblis. Dan yang sekarang pada hari ini ia nampak tak terkendali menyebut bahwa NM adalah manusia sampah. Cukup menarik sekali statementnya. Kita akan menunggu bagaimana nantinya Nikita Mirzani akan menanggapi hal tersebut. Karena tentunya saat liburan dia tidak akan bisa konsentrasi memantau perkembangan yang terjadi di Bolda tentunya. Tetapi yakin nanti malam akan ada live-nya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang Soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.